Pemirsa Kejaksaan Tinggi Bali membenarkan penangkapan Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, dilakukan di Jimbaran, Bandung, Bali. Penangkapan oleh Kejaksaan Agung itu dilakukan terkait dengan perkara fonis bebas Robert Tanur yang didakwa beganiaya sang kekasih hingga tewas. Kejaksaan Tinggi Bali mengungkapkan penangkapan mantan petinggi Mahkamah Agung Zarof Rikar dilakukan di Jimbaran, Kabupaten, Bandung, Bali pada hari Kamis lalu. Zarof Rikar sempat dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk pemeriksaan awal. Usia diperiksa dari sore hingga malam tersangka Zarof kemudian diterbangkan ke Jakarta. Tim dari penyidik pejaksaan Agung mengamankan menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor pejaksaan tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Menurut Kejati Bali, Zarof ditangkap terkait fonis bebas Robert Tanur dalam kasus penganiaian kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Dari Bali, Yuda Maruta, TV One mengabarkan.